Hai teman-teman, jumpa lagi di channel belajar dunia hewan Di video kali ini kita akan belajar fakta hewan tokek Selamat belajar Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Tokek adalah hewan yang termasuk berdalam kelompok kadal Dan juga hewan reptil Tokek diketahui memiliki banyak warna dan motif pada kulitnya Ada yang berbintik-bintik, garis-garis, atau mempunyai warna yang mencolok Hewan tokek sering ditemukan di rumah dan memiliki suara yang khas Menurut beberapa kepercayaan, suara tokek ini dianggap sebagai bertanda keberadaan Sebenarnya banyak orang yang berbunuh bahkan memelihara Hewan tokek Ternyata hewan tokek tidak bisa bergedik Dilansir dari Mercury Pet, diperkirakan terdapat 1500 spesies tokek Di dunia yang tidak memiliki kelopak mata Sementara itu hanya ada sedikit yang memiliki kelopak mata Yaitu sebanyak 18 spesies Untuk menjaga agar matanya tetap jernih Tokek akan membersihkan matanya dengan menjururkan lidahnya Lalu bagaimana tokek tidur? Tokek biasanya akan menyempitkan kupil dan memutar bula mata mereka ke belakang agar tidak terpapar cahaya Ternyata tokek memiliki kemampuan yang sama dengan cicak Yaitu bisa memutuskan ekor mereka Kemampuan ini disebut autotomi Dilansir dari National Geographic Ekor tokek bisa tumbuh kembali dalam waktu 30 hari Waktu ini lebih cepat dari jenis kadal lainnya Selain itu tokek juga biasanya memakan sisa ekor mereka yang telah putus Karena di dalamnya mengandung nutrisi dan lemak Fakta unik yang harus teman-teman ketahui Yaitu tokek memiliki kaki yang lengket Hewan tokek sama sekali tidak jatuh ketika sedang menempel di tembok Hal ini karena bagian bawah kaki tokek ditutupi rambut kecil yang dapat bersentuhan dengan permukaan di tempat mereka berpijak Kondisi ini juga memungkinkan hewan tokek anti-gravitasi Karena bisa leluasa bergerak, berlari, dan tidak terjatuh Meski menempel di area terbalik Fakta unik yang lainnya Ternyata hewan tokek memiliki kemampuan untuk berjalan di atas air Tokek memiliki tubuh yang lebih lunak Sehingga membuat permukaan air tidak dapat menahan berat tubuh tokek Akibatnya permukaan air pecah yang membuat tokek bisa terjatuh dalam air Keistimewaan ini membuat tidak tenggelam ke dalam air Kecepatan tokek berjalan di atas air seperti kadal air bersisik Yang mengandalkan teknik membelah air Ini yang menjadi rahasianya Fakta yang lainnya adalah Tokek berkomunikasi melalui suara Suaranya yang khas dan unik adalah Cara tokek untuk berkomunikasi Selain suaranya yang khas dipakai untuk berkomunikasi Suara tokek ternyata bisa juga dipakai untuk mencari makanan Dan juga menandai daerah kekuasaannya Itulah tadi beberapa fakta tentang hewan tokek Semoga bermanfaat Untuk belajar dan mengenal lebih banyak tentang dunia hewan Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya teman-teman Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya teman-teman Terima kasih.